Intro Keindahan alunan musik klasik memang tak bisa terbantahkan Nada demi nada yang keluar terasa merasuk jauh ke dalam jiwa sependengarnya Perlu perhatian ekstra memang untuk menikmati sejen musik klasik ini Karena untuk masyarakat Indonesia sendiri memang hanya segelintir orang yang benar-benar mau concern untuk menikmati musik klasik Ditambah lagi, rinjian alunan suara dan progresi chord yang ditimbulkan dari pelaku musik klasik tersebut Nama saya Lestika Madina Hasibuan Saya sebagai pianis dalam event Moon Over Salihara Street Nah ini merupakan sebuah konser amal untuk anak-anak penderita cancer atau kanker di Estella Foundation di Manado Seperti yang terjadi di Sabtu malam, tepatnya di tanggal 15 September 2012 Bertempat di Salihara Art Center telah digelar sebuah event musikal klasik yang bertajuk charity untuk yayasan kanker anak Estella Hai, nama saya Ang Ratisha Kebetulan saya diundang oleh Lestika Madina, sahabat saya dari kecil untuk melihat konser ini Dan menurut saya acara ini sangat-sangat bagus ya Menjunjung tinggi nilai hati nurani masyarakat agar terbuka lagi untuk care terhadap sesama dan semua orang terutama anak-anak yang terkena cancer Karena dibutuhkan pula biaya yang banyak dan kadang kita harus memang lebih aware terhadap anak dan tentunya terhadap kesehatan masing-masing Jadi acara ini benar-benar sangat baik, sangat bagus, juga konsernya tadi benar-benar sangat luar biasa Adalah seorang Diatra Zuleika yang merupakan seorang solois yang menempuh pendidikan musik klasiknya di Jerman Bersama dengan seorang pianis wanita bertalinta tinggi yang mereka berkolaborasi untuk menampilkan sebuah pertunjukan musik klasik yang mampu menarik perhatian sejumlah penonton Nama saya Diatra Zuleika, dalam event ini saya adalah penyanyi yang memberi hadiah kepada penonton lagu-lagu setelah mereka menyumbangkan uang dan rambut untuk membantu anak-anak yang menderita kanker Sebenarnya saya merasa sangat terhormat untuk bisa menjadi bagian dari event ini dan semua persiapan, dari persiapan sampai ke pembicaraan-pembicaraan Mencari siapa yang bakal dibotakin sampai akhirnya saya sendiri memutuskan untuk dibotakan, untuk dilelang rambutnya Menurut saya itu semua adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dari awal sampai akhir dan saya berharap ini bisa membantu meskipun sedikit Bisa membantu sedikit saja meringkankan penderitaan anak-anak yang menderita kanker Karena bertajuk charity inilah, maka dampak yang ditimbulkan akan lebih positif dan menarik Dari jumlah penonton yang boleh dibilang cukramai saat itu, ditambah lagi sesi charity yang digelar melibatkan para dermawan-dermawan yang sangat tergerak hatinya Untuk membantu meringkankan beban anak-anak menderita kanker di klinik kanker anak Estela Di akhir acara, ada fenomena lain yang menarik Dimana para relawan yang ikut serta dalam event charity ini rela untuk memangkas habis rambut mereka hingga botak Termasuk sang Solwi sendiri Hal ini ditempuh guna membantu meringkankan beban anak-anak penderitaan kanker di klinik kanker anak Estela tersebut Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati